Tim Inavis Polres Tulungagung bersama petugas Polsek Kota Tulungagung melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dokter Jalan MT Haryono, Kelurahan Kepatihan Tulungagung. Di halaman rumah inilah Nur Bakim, warga desa Macanbang, Kecamatan Gondang Tulungagung, ditemukan tidak sadarkan diri saat menebang pohon. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti topi yang digunakan dan parang milik korban yang digunakan menebang pohon. Korban berinisiatif memotong dahan pohon dengan cara menebas menggunakan parang, tapi tanpa disadari disela-sela ranting pohon menempel kabel listrik PLN, sehingga aliran listrik langsung menyambar korban. KSPK Polres Tulungagung, Ibda Priliono mengatakan, dari hasil pengumpulan data sementara, diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat menebang pohon. Korban mengalami luka parah pada bagian tangan dan dada. Sebelum meninggal dunia, korban sempat mendapat pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit umum dokter Iskak Tulungagung. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Tidak tahunya ujung dahan itu menyangkut pada kabel listrik yang jaringan besar, kemudian korban menggait atau menebang sehingga terjadi arus listrik menyengat. Ciasat korban kini masih di rumah sakit umum dokter Iskak Tulungagung. Agus Bondan, Muhammad Imron Danu, CTV Terima kasih telah menonton!